Kakak Tuti Suartini, korban perampasannya Wadi Subang, turut mengomentari sketsa wajah terduga pelaku yang dirilis oleh Polda Jabar. Ia menyebut pihak keluarga tidak mengenali sketsa wajah tersebut. Meski menyebut baik kabar dari kepolisian, ia tak menampik, masih merasa kasihan kepada mendiang adik dan keponakannya. Dikutip dari Tribun Jabar.id pada Kamis 30 Desember, Kakak Tuti, Lili Sulastri menyebut tidak ada anggota keluarga besar korban yang memiliki wajah seperti sketsa yang ditunjukkan Polda Jabar. Hal tersebut dikatakannya saat ditemui di kediamannya di Jalan Jaga Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di sisi lain, keluarga sangat menyambut progres baik pihak kepolisian, yang selama ini bekerja maksimal mengungkap pelaku yang sudah merampasnya Wadi Tuti dan Amalia. Ia berharap kasus ini segera terselesaikan. Lili merasa kasihan kepada mendiang adik serta keponakannya jika kasus ini terus berlarut. Diketahui pada Rabu 29 Desember kemarin, Dieter Eskrimum, Polda Jabar merilis sketsa wajah yang potensial menjadi pelaku dari kasus yang terjadi di Subang pada 18 Agustus lalu. Terduga pelaku diperkirakan berjenis kelamin laki-laki berusia 30 tahunan dengan bentuk muka oval. Selain itu, dalam sketsa dan ciri-ciri yang dirilis, pelaku memiliki bentuk daku lanjip, warna rambut hitam, dan kulit putih bersih. Sedangkan bentuk badannya berukuran sedang serta hidung lurus. Polisi mengaku ada kesulitan dalam mengungkap kasus sehingga penyelidikannya pun membutuhkan waktu lebih lama. Namun, Kapolda Jabar, Irjan Polisi Suntana menargetkan awal tahun 2022 kasus ini akan segera terungkap. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!